Pemuda tampan itu akhirnya berhenti di depan Zua Wen dan yang lainnya. Matanya tertuju pada Zua Wen sejak awal. Dia bahkan tidak melihat ke arah Penatua Ansi yang berdiri di samping Zua Wen. Dia sangat sombong. Penatua Ansi menatap pemuda tampan di depannya dan sedikit mengernyit. Dia tidak marah dengan kekasaran pemuda itu. Sebaliknya, ada sedikit ketakutan di matanya. Namamu Zua Wen, kan? Pemuda tampan itu menatap Zua Wen dari atas ke bawah. Ada tatapan mendominasi yang tak tersamar di matanya saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apakah aku mengenalmu? Zua Wen melirik pemuda tampan itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pemuda tampan itu tertegun. Kemudian, dia tertawa dan berkata, menarik. Tidak heran pria itu begitu memperhatikanmu. Kamu memang tidak biasa. Sayangnya, Anda sudah berbeda seperti awan dan lumpur. Di matanya, kamu hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Alis Zua Wen berkerut. Pemuda tampan ini benar-benar membingungkan. Begitu dia datang, dia mengucapkan kata-kata yang membingungkan. Namun, Zua Wen langsung teringat pada seseorang. Sakyamuni. Dia hanya mengenal tiga orang dari Akademi Surgawi Arkan, yaitu Lian Rong, Tetua Ansi, dan Sakyamuni. Tidak mungkin Lian Rong dan Tetua Ansi ada di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah Sakyamuni. Apakah Sakyamuni memintamu datang ke sini? Zua Wen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Pemuda tampan itu tertegun. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Zua Wen, apakah kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri? Semut sepertimu tidak layak mendapatkan perhatian Sakyamuni. Saya kebetulan bertemu dengan Anda dan ingin melihat orang seperti apakah Anda yang kadang-kadang disebutkan oleh Sakyamuni. Pada titik ini, pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, Sekarang setelah aku melihatmu, kamu benar-benar bukan apa-apa. Apakah kamu sudah selesai? Zua Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia sudah mengerti bahwa pemuda tampan di depannya punya hubungan tertentu dengan Sakyamuni dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Zua Wen tentu saja tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang ini. Pemuda tampan itu tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Ia jelas tak menyangka semut di matanya berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Kalau sudah selesai, enyahlah. Kau mengomel seperti tikus di hadapanku. Bahkan jika kau tidak merasa terganggu, aku merasa terganggu. Zua Wen menatap pemuda tampan itu dengan rasa jijik, seolah-olah dia sedang melihat seekor lalat yang mengganggu. Pupil mata pemuda tampan itu mengecil dan urat-urat di dahinya menonjol. Dia menatap dingin ke arah Zua Wen, dan auranya tiba-tiba meledak. Seolah-olah gunung tai runtuh, sangat mengerikan. Beranikah kamu mengatakannya lagi? Pemuda tampan itu berkata dengan dingin. Baiklah, Sing Hang Su, Zuo Xiaoyu adalah temanku. Jangan berlebihan. Patua An Si mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Pemuda tampan bernama Sing Hang Su itu melirik Patua An Si dengan acuh-ta'acuh dan perlahan menarik aura menakutkannya. Dia mendengus dingin dan tidak lagi menargetkan Zua Wen. Sebaliknya, dia kembali ke garis depan. Namun, matanya yang dingin melirik Zua Wen dari waktu ke waktu, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Senior An Si, siapa orang ini? Dia terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Duan Zipeng melengkungkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang. Patua An Si berkata dengan putus asa, nama orang ini adalah Sing Hang Su. Dia adalah salah satu murid pribadi Master Yuan Sheng, salah satu dari sembilan Master Suci Agung di halaman dalam. Semua orang mengerti. Tidak heran pemuda ini sama sekali tidak takut pada Patua An Si. Ternyata orang ini adalah murid pribadi salah satu dari sembilan guru Suci Agung. Meskipun Patua An Si jauh lebih kuat dari Sing Hang Su, dia hanya dikirim untuk berpatroli. Statusnya sebenarnya tidak jauh lebih tinggi dari murid pribadi seperti Sing Hang Su. Orang ini memiliki hubungan baik dengan Sakyamuni. Zua Wen sedikit mengernyit dan bertanya. Alasan Sing Hang Su datang untuk berbicara omong kosong kepadanya adalah karena Sakyamuni. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Sakyamuni juga merupakan murid pribadi Master Yuan Sheng. Ngomong-ngomong, Sing Hang Su adalah kakak laki-laki Sakyamuni. Pada titik ini, Mata Patua An Si berkedip dan dia melanjutkan, nanti sifat sangat menantang surga. Dikatakan bahwa ketika dia menjadi murid Master Yuan Sheng, dia memberi semua murid Master Yuan Sheng pelajaran dan memberi mereka pelajaran. Zua Wen tidak merasa heran, akar dao Sakyamuni sangat istimewa. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan Sakyamuni berkali-kali dan mengetahui bahwa akar dao yang dimiliki Sakyamuni pasti memiliki semacam sifat evolusi. Jika orang ini masuk ke Akademi Dao Surgawi Primordial, dia pasti akan seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Zua Wen menatap punggung Sing Hang Su dan berpikir, Aku ingin tahu apakah nanti sifat akan datang keruntuhan. Tiba-tiba dua sosok mungil berjalan keluar perlahan dari kedalaman lembah. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah sepasang gadis kembar yang cantik jelita, bagaikan boneka porselen. Kedua gadis itu tampak persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah warna rambut mereka yang berbeda. Gadis di sebelah kiri berambut hitam, sedangkan gadis di sebelah kanan berambut putih. Keduanya memiliki senyum yang aneh di wajah mereka. Halo semuanya. Kami adalah penjaga jalan menuju medan perang ekstrateritorial. Sebelum memasuki lorong, kami perlu mengingatkan Anda beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gadis berambut putih itu adalah yang pertama berbicara. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Jalan itu terhubung ke medan perang ekstrateritorial. Oleh karena itu, banyak ilusi berbahaya akan muncul selama perjalanan. Semua orang hanya perlu tetap tenang dan mengabaikan ilusi. Jika kamu menyerang karena ilusi di lorong itu, kamu akan mati. Gadis berambut hitam itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tetapi itu terlihat sangat aneh. Untuk memasuki lorong tersebut dibutuhkan 500 ribu kristal kekacauan per orang. Anda dapat memasuki lorong tersebut setelah membayar. Gadis berambut putih itu melanjutkan. Kebanyakan orang di lembah itu mengetahui aturannya dan menyerahkan kristal kekacauan yang telah mereka siapkan kepada gadis-gadis itu. Setelah menyimpan semua kristal kekacauan, kedua gadis itu datang ke sebuah altar di depan lembah. Tangan mereka saling bertumpuk di atas altar, dan energi hitam dan putih menimbulkan malapetaka bagaikan naga yang marah. Seketika, cahaya yang mengerikan meledak dari altar, dan pilar cahaya hitam putih melesat ke langit. Langit lembah seakan tertusuk. Kemudian, angin dan awan berubah, dan sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Lubang itu berputar terus-menerus seolah-olah menelan segalanya. Masuk! Gadis kembar itu menarik tangan mereka dan mundur ke belakang pilar cahaya hitam dan putih. Mereka tersenyum tipis ke arah kerumunan. Sing Hang Su memimpin sekelompok murid halaman dalam dan melangkah ke pilar cahaya hitam dan putih. Sosok mereka menghilang tanpa jejak. Akan tetapi, sebelum Sing Hang Su pergi, Zua Wen dapat merasakan dengan jelas tatapan dingin lelaki itu menyapu dirinya. Selanjutnya, orang-orang memasuki pilar cahaya hitam putih itu satu demi satu. Tak lama kemudian, tiba lagi liran kelompok Zua Wen. Saat Zua Wen melangkah ke pilar cahaya hitam dan putih, dia langsung merasakan sensasi robekan yang kuat di sekujur tubuhnya. 4.512. Rasanya seolah-olah ada empat orang yang mencengkram keempat anggota tubuhnya dan menariknya sekuat tenaga, seolah-olah hendak mencabik-cabik anggota tubuhnya. Terlebih lagi, rasa tercabik-cabik itu tidak hanya datang dari anggota tubuhnya, tetapi juga dari seluruh bagian tubuhnya. Pada saat yang sama, Zua Wen tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat dalam benaknya. Hembusan angin kencang bertiup dari belakangnya. Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan mendapati sebuah sosok aneh muncul di belakangnya, memegang pedang panjang dan menusukkannya langsung ke arahnya. Zua Wen mendengus dan hendak menggunakan kekuatan sucinya untuk melawan. Namun, tak lama kemudian, ia teringat kata-kata gadis kembar itu. Ia memaksa dirinya untuk berhenti dan melihat pedang panjang itu menusuk di antara kedua alisnya. Pedang panjang itu menembus dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Zua Wen. Itu benar-benar ilusi. Zua Wen mengangkat alisnya, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. Ilusi itu terlalu nyata. Dia sama sekali tidak bisa membedakan apakah itu nyata atau palsu. Zua Wen terus berjalan maju dan menemui semakin banyak ilusi. Akan tetapi, dia secara alami tidak bergerak dan tetap teguh seperti Gunung Tai, sepenuhnya mengabaikan ilusi ini. Tak lama kemudian, dia keluar dari lorong itu dan muncul di suatu ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini dikelilingi oleh banyak istana, yang dipenuhi dengan lampu warna-warni. Di sekeliling istana terdapat langit berbintang berwarna merah darah yang luas dan tak berbatas. Langit berbintang ini tampak diwarnai merah oleh darah, yang memberi orang perasaan aneh. Apakah ini medan perang ekstrateritorial? Zua Wen melihat sekelilingnya dan melihat banyak kultifator datang dan pergi, semuanya dengan aura pembunuh yang kuat. Sekali lihat saja, orang bisa tahu bahwa para kultifator ini semuanya adalah pejuang berpengalaman yang muncul dari tumpukan mayat dan lautan darah. Iya, tempat kita sekarang berada adalah pos terdepan Akademi Dao Surgawi Arcean. Pak Tua Ansi dan yang lainnya berkumpul di sekitar Zua Wen saat Pak Tua Ansi menjelaskan. Zua Wen menganggu. Pak Tua Ansi sudah memberitahunya tentang pos-pos terdepan di medan perang ekstrateritorial. Ada total enam pos terdepan di medan perang alam luar. Pos-pos tersebut didirikan oleh Akademi Dao Surgawi Purba dan lima alam tak terkalahkan untuk memberikan layanan kepada para kultifator yang kembali dari medan perang alam luar. Misalnya saja berdagang, bermalam, makan, minum, bermain dan sebagainya semua tersedia di stasiun tersebut. Selama Anda memiliki cukup poin kontribusi atau permata kekacauan, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan dari stasiun. Zua Wen, sebaiknya kau bersembunyi di pos terdepan dan jangan keluar. Kalau tidak, jika kau keluar, kau mungkin akan kubunuh. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Tak jauh dari situ, Sing Hang Su melirik dingin ke arah Zua Wen sebelum ia berlalu dengan angkuh. Ada yang salah dengan orang ini. Duan Zipeng berkata dengan tidak senang. Zua Wen mencibir, tidak mempermasalahkannya sama sekali. Jika dia benar-benar bertemu Sing Hang Su di medan perang asing, Zua Wen tentu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Adapun Sakyamuni, jika dia bertemu dengannya di medan perang alam luar, maka Zua Wen pasti akan mengerahkan segenap tenaganya untuk membunuhnya. Hah! Ada reaksi dari pecahan peta lagi. Zua Wen tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menyelidiki dunia besar itu dengan kesadaran ilahinya dan menemukan proyeksi lain dari pecahan peta di dalamnya. Proyeksi menunjukkan waktu pembukaan medan perang Outerialem. Medan perang Outerialem akan dibuka dalam tiga bulan. Zua Wen berbisik kepada semua orang. Tiga bulan. Mengapa pecahan peta itu tidak mengingatkan kita sebelumnya? Li Yinglong bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin ada hubungannya dengan memasuki medan perang Outerialem. Lagi pula, medan perang Outerialem berada di medan perang Outerialem. Semakin dekat fragment peta dengan medan perang Outerialem, semakin banyak informasi yang akan diberikannya kepada kita. Penatua Ansi menebak. Zua Wen mengangguk. Ia menata Penatua Ansi dan berkata, Penatua Ansi, aku butuh timbangan kekacauan, tanduk pelangi kekosongan, dan biji ilahi batu naga. Apakah Anda menjualnya di sini? Ketiga material ini adalah material utama untuk Ultimate Divine Array of Eternity. Hanya tiga material ini yang tidak dimiliki Zua Wen saat ini. Asal dia mengumpulkan ketiga bahan ini, Zua Wen akan mampu menyiapkan Ultimate Divine Array of Eternity. Mata Penatua Ansi menyipit saat dia berkata, ketiga material ini semuanya adalah material kelas atas. Mereka hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Akan sulit bagimu untuk membelinya di dunia luar, tetapi jauh lebih mudah di medan perang Outerialem. Di mana? Mata Zua Wen berbinar saat dia bertanya. Ada rumah lelang besar di Akademi Dau Surgawi Abadi yang disebut Rumah Lelang Abadi. Kadang-kadang, banyak harta karun berharga yang diperoleh para kultifator dari medan perang Outerialem akan dilelang di sini. Kita bisa pergi ke sana dan mencoba keberuntungan kita. Penatua Ansi memandang Zua Wen dan berkata dengan serius. Selanjutnya, Zua Wen mengikuti tetua Ansi ke Rumah Lelang Abadi. Rumah Lelang Abadi berada di sisi barat Akademi Dau Surgawi Abadi. Rumah ini menonjol di antara bangunan-bangunan di sisi barat. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa Lelang Berskala Besar berikutnya akan diadakan dalam lima hari. Kami akan kembali dalam lima hari. Aku akan membawamu ke Istana Dewa Pusat terlebih dahulu. Penatua Ansi memimpin jalan di depan dan memperkenalkan Istana Ilahi Pusat kepada Zua Wen dan yang lainnya. Istana Ilahi Pusat adalah bangunan terpenting di Akademi Dau Surgawi Abadi. Di sana ada berbagai macam hadiah dan misi. Hal pertama yang dilakukan para kultifator saat mereka kembali dari membunuh musuh di medan perang Otrealem adalah pergi ke Istana Ilahi Pusat untuk menukarkan poin kontribusi yang sesuai. Dapat dikatakan bahwa Istana Ilahi Pusat adalah pilar Akademi Dau Surgawi Abadi. Banyak bangunan dan bisnis lain bergantung pada Istana Ilahi Pusat untuk eksis. Ketika Zua Wen dan yang lainnya memasuki Istana Ilahi Pusat, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan ramai di dalam. Istana Dewa Pusat sangat besar, tetapi jumlah pembudidayanya bahkan lebih banyak. Istana itu hampir penuh sesak. Di depan Istana Ilahi Pusat, ada layar besar yang menampilkan semua jenis misi dan hadiah. Di balik setiap hadiah dan misi terdapat jumlah poin kontribusi yang diberikan. Di depan Aula, ada banyak konter. Setiap konter ditempati oleh seorang kultifator wanita yang sangat cantik. Hampir setiap konter memiliki antrian panjang, dan mereka semua menangani bisnis terkait. Poin kontribusi sangat penting di Medan Perang Outerialem. Selama Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda dapat bertahan hidup di Medan Perang Outerialem untuk waktu yang lama dan terus tumbuh lebih kuat. Cara paling umum untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan membunuh musuh. Semakin banyak musuh yang Anda bunuh, semakin banyak poin kontribusi yang akan Anda dapatkan. Selain itu, ada berbagai macam hadiah dan misi yang dipajang di Aula. Anda juga bisa memperoleh poin kontribusi. Selain itu, jika Anda memperoleh harta karun di Medan Perang Outerialem, Anda dapat menukarnya dengan poin kontribusi yang sesuai setelah mengukur nilainya. Penatua Ansi menjelaskan penggunaan poin kontribusi kepada semua orang secara rincin. Apakah kita juga perlu menggunakan poin kontribusi untuk menawar lelang dalam lima hari? Zua Wen bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, Anda juga dapat menggunakan Chaos James di pelelangan, tetapi kerugiannya besar. Poin kontribusi adalah yang paling hemat biaya. Kata Tetua Ansi. Ini pertama kalinya saya di sini. Saya tidak punya poin kontribusi. Bukankah itu kerugian besar? Zua Wen mengerutkan kening. Pak Tua Ansi berkata sambil tersenyum, belum tentu. Selama kamu memiliki sesuatu yang bagus, kamu dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Itu tidak harus berupa harta karun dari Medan Perang Outerialem. Mata Zua Wen berbinar. Baru saja, dia telah memasuki alur pemikiran yang salah. Kata-kata Pak Tua Ansi telah sepenuhnya menyadarkannya. Bagaimanapun, Zua Wen adalah Master Array Ilahi dan Master Alkimia. Dia dapat menggunakan batasan Array Dao dan Pil untuk ditukar dengan poin kontribusi yang cukup untuk mempersiapkan pelelangan dalam lima hari. 4513. Perkemahan Medan Perang Ekstrateritorial Akademi Dao Surgawi Arcean, di dalam penginapan mewah. Zua Wen duduk bersila di dalam ruangan, dengan tungku pil besar diletakkan di depannya. Aliran api Ilahi menyembur dari telapak tangannya dan memasuki tungku perapian. Seluruh ruangan terbakar dengan suhu yang mengerikan, seolah berada di dalam tungku api. Jika Zua Wen tidak memasang pembatas di dalam kamar terlebih dahulu, suhu yang mengerikan itu akan menyebar ke seluruh penginapan dan memengaruhi jarak ribuan kilometer. Dentang, tiba-tiba, Zua Wen membuka matanya, dan seberkas cahaya Ilahi keluar dari matanya. Dia memukul tutup tungku itu dengan telapak tangan kanannya, lalu tutup tungku itu pun terlempar tinggi dan keluarlah banyak cahaya cemerlang dari dalam tungku itu. Kecemerlangan ini tampaknya memiliki spiritualitas, dan dengan cepat terbang menuju jendela, pintu, dan tempat lain di dalam ruangan. Akan tetapi, saat cahaya itu hendak keluar, ia segera mengaktifkan pembatasan di ruangan itu. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul, dan bagaikan jaring yang menangkap ikan, menangkap kembali kecemerlangan itu. Kecemerlangan itu menyatu, memperlihatkan pil bundar yang memancarkan spiritualitas. Fiuh! Pil ilahi dari alam abadi lapisan surgawi kedua, pil ilahi kuning besar, akhirnya berhasil disempurnakan. Zua Wen menghela napas lega. Tingkat alkimianya tidak meningkat untuk waktu yang lama, dan sekarang dia merasa sedikit tegang untuk menyempurnakan pil ilahi alam abadi lapisan surgawi kedua. Sejak menerima nasihat lelaki tua ansi, Zua Wen siap untuk memurnikan pil ilahi dan susunan ilahi dalam waktu lima hari, lalu menukarnya dengan poin kontribusi yang sesuai di Istana Pusat. Asal dia punya poin kontribusi yang cukup, dia tentu tidak akan kehilangan bahan untuk Eternal Deatli Divine Array di pelelangan. Dalam tiga hari berikutnya, Zua Wen tanpa lelah memurnikan pil dan menyiapkan susunan, memurnikan hampir 100 botol pil ilahi kuning besar dan 10 susunan besar alam abadi lapisan surgawi ketiga. Berderak, Zua Wen membuka pintu, keluar dari penginapan, dan menuju Istana Pusat. Istana Pusat masih dipenuhi orang-orang yang datang dan pergi. Banyak kultifator berbaris dalam barisan panjang, menjalani berbagai prosedur di sana. Ketika akhirnya tiba giliran Zua Wen, kultifator wanita di konter yang menerima Zua Wen memperlihatkan ekspresi yang sangat tidak sabar di wajahnya. Pada saat yang sama, loket-loket tutup satu per satu. Rupanya, sesuatu telah terjadi hari ini, dan Istana Pusat harus tutup lebih awal. Bisnis apa? Sang kultifator perempuan berpakaian kuning berkata dengan dingin tanpa mengangkat kepalanya. Tukarkan dengan poin kontribusi. Kata Zua Wen. Apa pertukarannya? Suara pembudidaya wanita itu masih kaku. Langit kedua dari pil ilahi abadi dan langit ketiga dari susunan ilahi abadi. Zua Wen berkata dengan tenang. Begitu dia mengatakan ini, kultifator wanita yang awalnya tidak sabar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia pertama kali mengamati Zua Wen, lalu mencibir, kultifasimu sangat rendah. Bagaimana mungkin kamu memiliki pil ilahi abadi lapisan surgawi kedua dan susunan ilahi abadi lapisan surgawi ketiga? Zua Wen sedikit mengernyit. Apakah semua kultifator wanita di konter Istana Ilahi Pusat bersikap tidak sopan? Anda akan tahu apakah itu asli atau palsu saat Anda menilainya. Zua Wen mengeluarkan botol giyok dan menyerahkannya kepada kultifator wanita. Kultifator wanita itu mengambil botol giyok yang diserahkan Zua Wen, membukanya dengan santai, meliriknya, lalu melemparkannya kembali ke Zua Wen. Pil sucimu tidak cukup berkilau, tidak cukup penuh, dan spiritualitasnya tidak cukup. Itu palsu. Beraninya kau membodohiku dengan hal semacam ini. Kata pembudidaya wanita itu dengan dingin. Hah. Zua Wen menatap kultifator wanita di depannya dengan tatapan dingin. Pil dewa kuning besar adalah pil dewa abadi langit kedua. Karakteristiknya relatif tertutup dan sulit dinilai. Kultifator wanita di depannya jelas seorang amatir. Dia sama sekali tidak melihat keistimewaan pil dewa kuning besar. Enyah. Kultifator wanita itu melihat Zua Wen memegang botol giyok dan menatapnya dengan dingin, lalu berkata dengan agak tidak sopan. Panggil penilai Anda, dia pasti bisa melihat bahwa pil di tanganku memang pil langit kedua dari dewa abadi. Zua Wen berkata datar. Kultifator wanita itu mencibir dingin. Mengapa aku butuh penilai? Aku punya sejumlah pengalaman dalam menilai. Apakah itu pil dewa abadi atau bukan? Aku tahu pasti. Ekspresi Zua Wen berubah jelek. Kultifator wanita di depannya benar-benar tidak masuk akal. Itu, itu, pelanggan, bisakah Anda membiarkan saya menilai pil suci Anda? Tiba-tiba, suara lembut seorang kultifator wanita dari konter menarik perhatian Zua Wen. Zua Wen menoleh untuk melihat dan mendapati bahwa kultifator wanita ini tampak agak murni. Ketika dia melihat Zua Wen menoleh, wajahnya memerah dan dia tidak berani menatap Zua Wen. Oke. Zua Wen bahkan tidak berpikir sebelum menyerahkan botol giyok itu kepada kultifator wanita murni. Kultifator wanita murni itu mengambil botol giyok itu, membukanya, dan mengendusnya. Kemudian, dia mengambil sebuah pil dan mempelajarinya dengan saksama. Adik perempuan Kiao King, apakah kamu tidak percaya padaku? Orang ini pembohong dan berani bertanya padaku. Datang dan menilai dia lagi. Mata pembudidaya wanita berbaju kuning itu dingin. Kultifator wanita bernama Kiao King langsung berubah menjadi orang yang selalu mengiakan. Dia menganggup dan membungku kepada kultifator wanita berbaju kuning, kakak senior, menurutku pelanggan ini bukan tipe yang suka berbohong. Jadi, kultifator wanita berbaju kuning mencibir dingin, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kamu baru saja datang ke sini, jadi tentu saja kamu tidak tahu. Aku sudah bertemu lebih banyak orang daripada kamu dan aku sudah bertemu dengan semua jenis orang. Orang ini sepertinya bukan orang baik. Kiao King tidak membantah kultifator wanita berbaju kuning itu. Setelah menjawab, dia melanjutkan memeriksa pil dewa kuning besar. Seperti yang dikatakan oleh kultifator wanita berpakaian kuning, dia tidak tahu apa yang istimewa dari pil ilahi kuning besar. Dia melirik Zhuowen dan ragu sejenak sebelum berkata, Rekan Taoist, bagaimana kalau aku panggilkan penilai untukmu? Oke. Zhuowen menatap Kiao King lama-lama. Tatapan matanya tajam. Tentu saja, dia bisa tahu bahwa Kiao King tidak bisa menilai pil dewa kuning besar. Namun, wanita ini sangat serius dengan pekerjaannya dan bersedia memanggil penilai untuknya. Hal ini membuat Zhuowen menyukainya. Kiao King, apakah kamu gila? Pemilik konter sedang sibuk sekali. Konternya mau tutup. Kalau kamu mengganggu pemiliknya sekarang, kamu akan dimarahi. Sang pembudidaya wanita berpakaian kuning sedang dalam suasana hati yang buruk. Tidak apa-apa. Bagaimana jika pil ilahi kuning besar itu nyata? Kiao King tersenyum dan berjalan ke ruangan di belakang meja kasir. Huff. Kamu pembohong yang ingin memancing di air yang bermasalah. Kalau kamu minum pil dewa kuning besar palsumu dan pergi, mungkin kamu tidak akan mempermalukan dirimu sendiri. Tapi sekarang, sudah terlambat. Sang pembudidaya wanita berpakaian kuning mengejek. Zhuowen bahkan tidak melihat ke arah kultifator wanita berbaju kuning itu. Wanita ini konyol sekali. Dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Kultifator wanita berbaju kuning melihat bahwa Zhuowen mengabaikannya dan menjadi semakin marah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bahkan lebih dingin dan lebih sarkastik. Di ruang dalam di belakang konter, beberapa pria tua berjubah hitam tengah berdiskusi. Ketika Kiao King masuk, dia menarik perhatian mereka dan mereka semua mengerutkan kening. Wu Xing, murid barumu tidak tahu aturan. Bagaimana dia bisa masuk begitu saja saat kita sedang berdiskusi? Seorang lelaki tua berhidung merah menatap tajam ke arah Kiao King yang gugup. Kemudian, dia menatap tajam ke arah tetua kurus itu. Tetua kurus itu berkata tanpa daya, Kiao King baru saja mulai bekerja di sini belum lama ini. Dia sudah tua, tolong maafkan dia. Lalu tatapan tetua kurus itu tertuju pada Kiao King. Kiao King, mengapa kamu ada di sini? Si tua kurus bertanya. Kiao King menundukkan kepalanya dengan gugup dan tidak berani menatap tetua kurus itu. Dia memegang pil Dewa Kuning Besar dan berkata, seorang pelanggan mengatakan dia datang ke sini untuk menukar poin kontribusi. Saya tidak tahu apakah pil Dewa Kuning Besar ini asli atau palsu, jadi saya ingin meminta Anda untuk melakukannya. 4.514 Pil Ilahi Kuning Besar Tetua kurus itu terkejut. Dia menatap botol giyok di tangan Kiao King, coba aku lihat. Tetua kurus itu tahu betul tingkat keterampilan muridnya. Dia bahkan mungkin tidak dapat mengenali pil tingkat abadi yang normal, apalagi pil Ilahi Kuning Besar. Tetua kurus itu membuka botol giyok, menuangkan satu pil, dan mempelajarinya. Para tetua lainnya berkumpul di sekitarnya. Kedua tangan Kiao King saling menggenggam dan tatapan matanya penuh kegugupan. Ini memang pil Ilahi Kuning Besar. Kiao King, kamu melakukannya dengan baik. Tetua kurus itu mengembalikan botol giyok itu kepada Kiao King sambil tersenyum. Penghitung memiliki kinerja sendiri. Semakin berharga barangnya, semakin baik kinerja. Lelaki tua kurus itu bertanggung jawab atas beberapa konter. Sebagian besar dikelola oleh orang-orangnya. Sekarang Kiao King mampu mendatangkan dan yang berada di level kedua alam abadi. Tentu saja, itu akan sangat membantunya. Meskipun ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik di medan perang luar angkasa, para kultifator biasa tidak akan memilih untuk datang ke sini jika mereka dapat menemukan sesuatu yang bagus. Pilihan pertama mereka adalah pergi ke balai lelang dan menjualnya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jika mereka tidak bisa menjualnya, maka mereka akan datang ke sini. Inilah sebabnya mengapa kinerja penghitung tidak begitu bagus selama bertahun-tahun. Kiao King mengambil botol giok itu dan wajahnya tampak gembira. Dia tidak mengira Zhuawan mengatakan yang sebenarnya. Pil ini bukan palsu. Tuan, pelanggan itu masih di luar. Dia bilang selain dan, dia juga ingin menukarkan arah tingkat langit ketiga abadi. Kiao King mengepalkan tangannya dan berkata lagi. Apa? Sebuah susunan tingkat langit ketiga abadi. Tetua kurus itu tidak bisa lagi tetap tenang. Suaranya naik beberapa oktav saat dia menatap tajam ke arah Kiao King. Tetua berhidung merah dan yang lainnya semua membelalakan mata mereka dan menatap Kiao King. Iya, iya. Kiao King terkejut dan berkata dengan gugup. Napas si tua kurus itu bertambah cepat. Nilai dari susunan tingkat langit ketiga abadi jauh lebih tinggi daripada pil tingkat langit kedua abadi. Terus terang saja, sudah lama sekali konter kuil pusat tidak memiliki barang setingkat ini. Wu Xing, muridmu sungguh beruntung. Si tetua berhidung merah merasa sedikit cemburu. Tetua kurus bernama Wu Xing itu tidak bisa berhenti menyeringai. Dia berkata dengan rendah hati dan dengan tidak sabar mengikuti Kiao King keluar. Tetua berhidung merah dan yang lainnya dengan penasaran mengikuti. Saat ini, Zhuawan sedang berdiri di depan konter. Ekspresinya tenang. Kultifator wanita berpakaian kuning terus menonton, terus, dan terus, dan terus, untuk mengejek Zhuawan. Ketika Wu Xing dan yang lainnya berjalan keluar, kultifator wanita berpakaian kuning akhirnya berhenti dan menatap Zhuawan dengan penuh kepuasan. Dia telah yakin bahwa pil dewa Zhuawan adalah palsu, jadi dia ingin melihat Zhuawan mempermalukan dirinya sendiri. Tamu yang terhormat, apakah anda kesini untuk menukar pil dewa dan formasi besar? Wu Xing berjalan mendekat dan bertanya pada Zhuawan dengan nada yang sangat sopan. Zhuawan berkata dengan tenang. Wu Xing tersenyum dan mengambil botol giok dari Kiao King. Dia menyerahkannya kepada Zhuawan, tamu, ini, dan milikmu. Aku sudah menilai dan itu memang dan kuning besar. Aku jadi bertanya-tanya, apakah yang kau bicarakan itu adalah susunan tingkat langit ketiga abadi? Zhuawan melambaikan lengan bajunya pelan dan menyerahkan cakram formasi yang bersinar terang kepada Wu Xing. Wu Xing buru-buru mengambil alih papan susunan dan matanya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia belum menilainya, dia tahu papan susunan ini luar biasa berdasarkan energi yang dipancarkannya. Setelah mengamati lebih dekat, Wu Xing menunjukkan ekspresi terkejut. Itu sebenarnya adalah Peerless Green Dragon Divine Array, formasi Third Sky of Eternal Realm. Mendengar itu, si tetua berhidung merah dan yang lainnya menjadi gempar. Array tingkat langit ketiga abadi. Nilai Array ini sangat tinggi. Bahkan jika ditempatkan di Balai Lelang, harganya akan sangat tinggi. Sang kultifator perempuan berpakaian kuning yang memasang ekspresi mengejek di wajahnya benar-benar ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Dia telah melihat dan yang diberikan suawan padanya. Itu tidak terlihat seperti dan tingkat abadi. Bagaimana Master Wu Xing membuatnya terdengar seperti dan tingkat langit kedua abadi yang sesungguhnya? Pria ini juga mengeluarkan susunan tingkat langit ketiga abadi. Itu tidak mungkin. Itu benar-benar susunan tingkat langit ketiga abadi. Tetua berhidung merah juga berjalan mendekat untuk melihat. Matanya penuh dengan rasa iri. Keberuntungan Wu Xing sungguh bagus. Dia menemukan susunan tingkat langit ketiga abadi. Penampilan tahun ini akan melampaui kita. Iya, sial sekali. Kenapa pelanggan ini tidak mendaftar di konter muridku? Orang tua Wu Xing itu pasti mendapat keuntungan darinya. Semua penilai menggelengkan kepala dan tidak berusaha menyembunyikan kekecewaan di mata mereka. Tetua berhidung merah itu berjalan mendekati kultifator wanita berbaju kuning. Ketika dia melihat betapa tercengangnya dia, dia menepuk bahunya, murid, jangan berkecil hati. Pelanggan ini memilih Xiao Qing. Ini berarti Xiao Qing beruntung. Jika ini pertama kalinya dia datang ke kontermu, dengan kemampuanmu dalam menilai, kau pasti bisa mengenalinya. Kau tidak perlu menegurku. Perkataan tetua berhidung merah itu dimaksudkan untuk menghibur kultifator perempuan berbaju kuning dan juga untuk menghibur dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak percaya dengan kemampuan penilaiannya. Zuawan melotot ke arah kultifator wanita berpakaian kuning dan tiba-tiba mencibir. Hem. Tetua berhidung merah itu mengerutkan kening dan menatap Zuawan dengan bingung, Pelanggan, ada beberapa hal yang tidak boleh anda sebarkan rumornya. Apakah kau pikir aku tidak tahu kemampuan muridku? Wajah kultifator wanita berbaju kuning itu semakin pucat. Dia perlahan mundur beberapa langkah. Oh. Kalau muridmu memang berkemampuan tinggi, Dia tidak akan mengatakan pil dewa kuning besar milikku palsu, kan? Zuawan berkata dengan dingin. Lelaki tua berhidung merah itu sedikit mengernyit. Ia melirik ke arah kultifator wanita berpakaian kuning pucat dan kemudian ke arah Zuawan, Yang memasang ekspresi mengejek. Matanya langsung menjadi gelap. Tamu yang terhormat, bisakah anda menceritakan secara rincin apa yang terjadi? Tetua berhidung merah memberi hormat kepada Zuawan. Itu bukan masalah besar. Awalnya aku datang menemui muridmu untuk bertukar poin kontribusi. Hanya saja dia, Zuawan berbicara perlahan dan menceritakan semua yang terjadi. Setelah mendengar cerita Zuawan, Tetua berhidung merah itu gemetar karena marah. Dia menatap dingin ke arah kultifator wanita berbaju kuning itu. Ternyata prestasi ini awalnya miliknya. Namun karena kultifator wanita berbaju kuning itu sombong, Ia memberikan kesempatan ini kepada Wuxing. Tuan, ini tidak seperti yang dikatakannya. Ini masalahnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kultifator wanita berbaju kuning melihat wajah tetua berhidung merah itu semakin gelap. Dia panik dan segera menjelaskan. Tetua berhidung merah itu bukan orang bodoh. Dari sikap kultifator wanita berbaju kuning, dia bisa tahu bahwa dia bersalah. Hwang Yi, kamu tidak cocok bekerja di konter. Kembalilah. Kata sesepuh berhidung merah dengan dingin. Kultifator wanita berbaju kuning itu gemetar seolah-olah dia telah dihantam pukulan berat. Dia segera berlutut dan memohon, Guru, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Orang ini memfitnahku. Kamu bukan muridku lagi, enyahlah. Tetua berhidung merah itu melemparkan tangan pembudidaya wanita itu dan berkata dengan dingin. Kultifator wanita berbaju kuning itu benar-benar tercengang di tempat. Dia linglung. Dia menyesalinya. Mengapa dia kehilangan kesempatan besar hanya karena ketidaksabaran sesaat? Pada akhirnya, itu menyebabkan kematiannya. 4515 Tamu, botol pil ilahi kuning besar Anda berkualitas tinggi. Saya tidak akan memanfaatkan Anda. Bagaimana dengan seribu poin kontribusi per botol? Wu Xing memegang botol giok dan berkata dengan penuh semangat kepada Zua Wen. Tetua berhidung merah dan yang lainnya semua menatap Wu Xing dengan kaget. Harga yang ditawarkan Wu Xing bahkan lebih tinggi dari biasanya. Mungkinkah kualitas pil itu benar-benar setinggi itu? Zua Wen mengangguk. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang poin kontribusi dan tahu bahwa satu poin kontribusi dapat ditukar dengan 10 ribu kristal kekacauan. Seribu poin kontribusi setara dengan 10 juta kristal kekacauan. Harga ini diluar ekspektasi Zua Wen. Lalu, berapa harga sebuah susunan di puncak langit ketiga keabadian? Zua Wen bertanya. Wu Xing terdiam beberapa saat, saya bersedia membayar 20 ribu poin kontribusi. Bagaimana? Tetua berhidung merah muda dan yang lainnya terkejut. Harga Wu Xing 2 ribu poin kontribusi lebih tinggi dari harga pasar. Dia terlalu berani. Mata Zua Wen berkedip. Dia menatap Wu Xing dalam-dalam. Kalau begitu, terima kasih, senior. Wu Xing tertawa terbahak-bahak. Sama-sama. Lagipula, saya tidak bisa lebih bahagia karena Anda memilih konter saya. Nanti kalau kamu punya barang bagus lainnya, datanglah dan temui muridku, Kiao King. Dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Zua Wen mengangguk. Ia melambaikan lengan bajunya dan seketika, sejumlah botol giyok muncul di atas meja kasir. Botol-botol itu tersusun rapat dan orang bisa melihat semuanya. Senior, saya punya hampir 100 botol pil Dewa Kuning Besar. Berdasarkan harga yang Anda berikan, saya seharusnya bisa menukarnya dengan 100 ribu poin kontribusi. Pada saat yang sama, saya memiliki 10 arrai di puncak langit ketiga keabadian. Arrai-arrai itu dapat ditukar dengan 200 ribu poin kontribusi. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh sambil mendorong botol giyok dan susunannya di depan Wu Xing. Mata Wu Xing membelalak dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka Zua Wen akan mengeluarkan begitu banyak pil dan susunan sekaligus. Alasan dia menaikkan harga adalah agar Zua Wen menyukainya. Di masa depan, Zua Wen akan dapat menemukan Kiao King untuk ditukar dengan poin kontribusi. Sekarang, Zua Wen mengeluarkan begitu banyak pil Dewa dan formasi agung sekaligus. Dia mungkin akan menderita kerugian dalam pertukaran kali ini. Namun, Wu Xing tidak berniat menarik kembali kata-katanya. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tahu betul bahwa jika Zua Wen dapat mengeluarkan begitu banyak hal baik sekaligus, itu berarti dia akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kalau saja dia bisa memiliki pelanggan tetap yang besar, kinerja pasti akan meningkat pesat. Bagus. Berikut 300 ribu poin kontribusi. Sahabat kecil, simpanlah dengan baik. Wu Xing mengeluarkan sebuah gelang dari lengan bajunya. Ia melihat tangan Zua Wen dan menemukan bahwa Zua Wen tidak mengenakan gelang yang sama. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Saya baru saja datang ke medan perang ekstrateritorial dan tidak punya waktu untuk membeli gelang poin kontribusi. Zua Wen menjelaskan. Wu Xing menyadari sesuatu dan berkata pada Kiao King, muridku, pergilah ambil gelang dari gudang. Kiao King menerima pesanan itu dan bergegas pergi. Tak lama kemudian, dia kembali sambil membawa sebuah gelang. Wu Xing mentransfer 300 ribu poin kontribusi dari gelangnya ke gelang baru ini dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Teman kecil, kau hanya perlu meneteskan darahmu pada gelang ini untuk mengklaim kepemilikan. Selama kamu belum mati, gelang ini akan selalu menjadi milikmu. Wu Xing tersenyum. Zua Wen mengambil gelang itu dan menggigit jarinya. Setelah meneteskan darahnya, dia menyadari bahwa ada hubungan khusus antara dirinya dan gelang itu. Pada saat yang sama, ia melihat sejumlah angka muncul di gelang itu. Angka itu tepat 300 ribu. Ini menunjukkan jumlah poin kontribusi pada gelang tersebut. Teman kecil, aku penasaran siapa namamu. Wu Xing memerintahkan orang-orang untuk membawa pil dan susunan itu kembali ke ruang penyimpanan. Kemudian, tatapannya tertuju pada Zua Wen lagi dan dia bertanya dengan sopan. Nama saya Zua Wen. Zua Wen berkata lembut. Oh, jadi itu Zuo Xiaoyou. Saya Wu Xing. Nanti, Zuo Xiaoyou, tolong urusi urusan saya. Wu Xing berkata dengan sopan. Pena Tua Wu, Anda terlalu baik. Karena Anda sudah begitu baik, tentu saja saya harus membalas budi. Di masa mendatang, saat saya ingin berdagang, saya pasti akan mencari Nona Kiao. Zua Wen tersenyum. Harga yang diberikan Wu Xing kepadanya sangat besar. Zua Wen memiliki kesan yang baik tentangnya. Di masa depan, jika dia ingin berdagang, pilihan pertamanya adalah Kiao King. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi sekarang. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya ke arah Wu Xing. Dia tidak berlama-lama di Aula Pusat Ilahi dan langsung pergi. Zua Wen tinggal di penginapan selama dua hari lagi. Kemudian, pelelangan dimulai. Dia, Tetua Ansi, dan yang lainnya meninggalkan penginapan dan menuju ke rumah lelang abadi. Karena kepopuleran lelang tersebut, rumah lelang tersebut dipenuhi orang hari ini. Suasananya sangat ramai. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Duan Zipeng melirik kerumunan di luar rumah lelang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di sini, ia merasakan banyak aura yang tidak lebih lemah dari auranya sendiri. Beberapa bahkan lebih kuat dari auranya. Jelaslah bahwa Balai Lelang Imemorial sangat terkenal. Kalau tidak, tidak akan menarik begitu banyak orang hebat. Zua Wen melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat siluet yang dikenalnya di pintu masuk rumah lelang abadi. Itu adalah seorang pemuda tampan. Di belakangnya ada sekelompok kultifator seusianya. Mereka semua mengenakan seragam dari Akademi Surgawi Abadi dan sangat menarik perhatian di antara kerumunan. Pemuda tampan inilah yang memprovokasi Zua Wen di Akademi Surgawi Abadi, Xing Hang Su. Xing Hang Su jelas tidak menyadari kehadiran Zua Wen. Dia diundang ke rumah lelang oleh seorang pelayan. Hem. Tuan muda Zuo, lihat, ini Su Jiying dan Mi Hao Miao. Tiba-tiba, aura Li Yinglong berubah dan dia mengingatkan Zua Wen. Zua Wen merasakan sesuatu dan mendongak. Seperti yang diduga, tidak jauh dari pintu masuk, dia melihat dua siluet yang luar biasa. Zua Wen tidak asing dengan kedua orang ini. Mereka adalah Su Jiying dan Mi Hao Miao. Su Jiying dan Mi Hao Miao juga memperhatikan Zua Wen. Mereka melirik Zua Wen dengan dingin sebelum diundang ke rumah lelang. Aku tidak menyangka mereka berdua akan datang ke Perkemahan Akademi Surgawi Abadi juga. Li Yinglong mengerutkan kening. Saya khawatir dia mengikuti kita ke sini. Dia benar-benar gigih. Kata tetua Anxi dengan wajah muram. Zua Wen mengangguk pada dirinya sendiri dan menyetujui tebakan penatua Anxi. Su Jiying dan Mi Hao Miao punya dendam besar terhadapnya. Mereka hanya ingin membunuhnya. Karena mereka juga berada di medan perang ekstrateritorial, mereka tentu akan mengikutinya ke Perkemahan yang sama untuk mencari kesempatan bagus untuk membunuhnya. Ayo masuk juga. Zua Wen berkata lembut. Begitu Zua Wen dan yang lainnya memasuki rumah lelang, seorang kultifator wanita yang mempesona datang menyambut mereka. Dengan hubungan penatua Anxi, mereka hampir tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi VIP. Balai lelang imemorial dibagi menjadi tiga tingkat tempat duduk. Yang pertama adalah tempat duduk biasa, yang tidak memiliki ruang pribadi. Yang kedua adalah kursi VIP, yang memiliki ruang pribadi. Kursi-kursi tersebut terletak di lantai dua gedung lelang dan memiliki pemandangan yang jelas dari kursi-kursi biasa. Yang ketiga adalah kursi VIP, yang merupakan yang paling langka. Kursi-kursi itu terletak di lantai paling atas. Tidak hanya luas, tetapi layanannya juga sangat baik. Selama pelelangan, mereka dapat melihat ke bawah ke semua orang dari sudut pandang yang tinggi, memberikan kesan seperti seorang raja yang sedang melihat dunia. Tidak lama setelah Zua Wen dan penatua Anxi memasuki kursi VIP, banyak kultifator masuk satu demi satu. Sekitar satu jam kemudian, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala di platform tinggi di tengah rumah lelang, menarik perhatian semua orang. Mereka semua tahu bahwa pelelangan akan segera dimulai. 4516 Di panggung tinggi, seorang wanita mempesona dengan sosok anggun dan pakaian terbuka muncul entah dari mana. Halo semuanya, sudah waktunya untuk lelang menarik lainnya. Aku teman lamamu, Kiye. Wanita mempesona itu membungkuk dalam-dalam kepada semua orang, memperlihatkan dua pipinya yang seputih salju, menyebabkan jiwa semua orang mabuk, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh terlentang. Kiye masih secantik biasanya. Jika aku bisa dekat dengannya, meskipun aku hantu, aku akan tetap menjadi orang yang romantis. Kamu sedang bermimpi. Kiye adalah mawar berduri. Jika kamu tidak memiliki status dan kekuatan yang cukup, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat saat mereka menatap Kiye dengan kagum, terpesona, dan takut. Sebagai seorang juru lelang, Kiye mampu berdiri tegak di balai lelang imemorial. Ini menunjukkan bahwa latar belakangnya jelas bukan orang biasa. Kiye ini sungguh menakjubkan. Di dalam kotak, Duan Zipeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mata Li Suo dan Li Ying terbuka lebar saat mereka menatap Kiye tanpa berkedip di panggung tinggi. Mata mereka dipenuhi dengan kegilaan. Kalian berdua, sudah cukup. Wajah Li Yinglong berubah jelek. Dia menamparkan dahi Li Ying dan Li Suo, membuat mereka sangat takut sehingga mereka segera mengalihkan pandangan. Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Setiap senyum, setiap kerutan, dan setiap tindakan Kiye ini dipenuhi dengan pesona yang memikat jiwa seseorang. Terlebih lagi, pesona Kiye tidak memiliki sedikitpun kepura-puran. Sebaliknya, itu lebih seperti perasaan alami. Jika tekat seseorang tidak cukup kuat, mereka akan dengan mudah tertarik dengan temperamen Kiye dan tergila-gila. Sekarang, pelelangan akan segera dimulai. Teman-temanku, mohon tawarkan lebih banyak demi aku. Kiye mengedipkan matanya dan meniupkan ciuman ke arah penonton, yang langsung menyebabkan keributan hebat. Kiye bertepuk tangan, dan sebuah pilar kecil menjulang dari tengah platform tinggi. Pada saat yang sama, seorang pelayan cantik berjalan keluar dari tirai di balik panggung tinggi sambil membawa nampan dan berjalan santai. Ini adalah mahkota ilahi emas ungu, artefak ilahi dari lapisan surgawi pertama alam abadi. Itu dapat mempercepat pemulihan kekuatan ilahi dan memperpanjang durasi pertempuran seorang kultifator. Itu memiliki manfaat yang tak terukur untuk meningkatkan kekuatan pertempuran seorang kultifator. Nampan itu diletakkan di atas pilar oleh seorang pelayan, dan cahaya berkumpul di atasnya, memperlihatkan mahkota dewa yang mengalir dengan cemerlang dalam cahaya ungu emas. Harga awal adalah 3.000 poin kontribusi. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100 poin kontribusi. Mata Kiye penuh pesona saat dia menatap penuh kasih sayang ke arah kerumunan di bawah panggung. Suaranya lembut dan sedikit menghasut. 3.100 3.500 4.000 Begitu suara Kiye berakhir, suara tawaran naik turun, terus bergema di seluruh rumah lelang. Tentu saja, mereka yang menawar sekarang pada dasarnya berasal dari kursi biasa. Para kultifator di kursi VIP dan kursi VIP pada dasarnya diam. Mereka hanya menunggu dalam diam. Pada akhirnya, mahkota ilahi emas ungu berhasil dibeli oleh seorang lelaki tua seharga 7.000 poin kontribusi. Setelah berhasil menawar barang tersebut, lelaki tua itu diam-diam pergi dengan pengawalan beberapa orang ahli dari Balai Lelang Imemorial. Di rumah Lelang Imemorial, ada terlalu banyak kasus perburuan harta karun. Untuk mengakhiri hal ini, Balai Lelang Imemorial telah melakukan pekerjaan yang baik dalam hal keamanan dan perlindungan. Setelah itu satu persatu barang lelang pun datang silih berganti. Atas dorongan Kiye, hampir setiap barang dilelang dengan harga tinggi. Barang berikutnya akan luar biasa. Itu adalah material yang sangat berharga yang disebut skala kekacauan. Skala kekacauan lahir dari kedalaman kekosongan yang kacau. Misterius dan tak terduga, tetapi mengandung semacam pola hukum yang kuat. Luar biasa. Kiye menunjuk skala seukuran telapak tangan dengan tujuh warna di pilar dan perlahan memperkenalkannya. Itu adalah skala kekacauan. Ini adalah material yang sangat langka yang digunakan untuk membuat banyak artefak ilahi abad di lapisan surgawi keempat dan susunan yang hebat. Itu sebenarnya ada di rumah lelang ini. Seperti yang diharapkan dari rumah lelang imemorial. Di kursi, banyak kultifator diam-diam berseru dan semakin mengagumi rumah lelang imemorial. Skala kekacauan, harga awalnya adalah 5.000 poin kontribusi. Setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari 100 poin kontribusi. Kiye berkata sambil tersenyum tipis. Persaingan untuk mendapatkan Skala of Chaos sangat ketat. Dalam sekejap, harganya melonjak hingga 10.000 poin kontribusi, dan kecepatannya semakin cepat. Begitu cepatnya sehingga mengejutkan banyak orang. Ketika harga Skala of Chaos didorong hingga sekitar 13.000 poin kontribusi, suara para penawar menjadi jauh lebih sedikit. Harga 13.000 poin kontribusi sudah merupakan harga yang sangat tinggi bagi banyak pembudidaya yang hadir di kursi biasa. Zua Wen duduk di dalam kotak. Melihat tawaran yang semakin menipis, dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. 18.000 poin kontribusi Zua Wen berkata perlahan dan langsung menaikkan harga menjadi 18.000 poin kontribusi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di rumah lelang membelalakan mata mereka, bertanya-tanya apakah Zua Wen gila karena menaikkan harga sebesar 5.000 poin kontribusi. Dalam sekejap, rumah lelang menjadi sunyi dan tidak ada seorang pun yang menawar lagi. Harga 18.000 poin kontribusi jauh melampaui harapan kebanyakan orang. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk membeli Skala of Chaos dengan harga ini. Semuanya, apakah ada lagi yang bersedia menawar? Jika tidak, saya akan mengetuk tiga kali, dan barang ini akan menjadi milik pria di dalam kotak itu. Dengan itu, Kiyai mulai mengetuk bel di sampingnya, dan suara nyaring terdengar. Namun, matanya terus melirik ke kursi VIP lainnya, dan bahkan kursi VIP jelas menunggu orang lain untuk melanjutkan menawar. Di ruang pribadi, Zua Wen tidak khawatir sama sekali. Harga 18.000 poin kontribusi sudah sedikit lebih tinggi dari harga pasar Skala of Chaos. Jika ada yang terus menawar, akan mudah kehilangan uang. 20.000 poin kontribusi. Tiba-tiba, suara acu tak acu datang dari ruang pribadi lain di kursi VIP. Rumah lelang itu langsung gempar. Tak seorang pun menyangka masih ada orang yang menawar dengan harga seperti ini. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia melihat ledakan yang tidak jauh dari sana, dan matanya memancarkan cahaya dingin. 25.000 poin kontribusi. Zua Wen menambahkan 5.000 poin kontribusi sekaligus, dan matanya menatap dingin ke arah kotak yang tidak jauh darinya. 27.000 poin kontribusi. Suara acu tak acu itu keluar lagi dari kotak itu. 2.000 poin kontribusi lainnya ditambahkan, seolah-olah orang itu sedang mempermainkan Zua Wen. Kotak itu seharusnya milik Sing Hang Su. Patua An Si berbisik kepada Zua Wen. Mata Zua Wen memancarkan dingin. Dia menganggup dan berkata dengan suara sedikit marah, 32.000 poin kontribusi. Di dalam kotak yang tidak jauh dari situ, Sing Hang Su menampakkan senyum puas dan melanjutkan, sepertinya anak ini marah karena terhina. Tampaknya dia bertekad untuk mendapatkan barang ini. Terus naikkan harganya. Naikkan harganya sampai anak ini menderita kerugian. Di dalam kotak, seorang kultifator muda berkata dengan ragu-ragu, kakak senior Sing, harga ini jauh lebih tinggi dari harga pasar. Jika Zua Wen tidak menaikkan harga, bukankah kita akan menderita kerugian besar? Sing Hang Su mencibir. Apakah kamu tidak mendengar suara marah Zua Wen? Terus naikkan harganya. Setelah ini, kita akan berhenti menawar dan biarkan anak ini mendapatkan Skale of Chaos dengan 30.000 poin kontribusi. Ya. Setelah kultifator muda itu selesai berbicara, dia menyerukan harga tinggi sebesar 34.000 poin kontribusi. Akan tetapi, setelah dia menyebutkan harganya, kotak Zua Wen menjadi sunyi, dan dia tidak menawar untuk waktu yang lama. Ding. Mengikuti suara renyah itu, Ki Ye berkata dengan gembira, selamat kepada tamu di kotak 5 karena memenangkan skala kekacauan dengan harga 34.000 poin kontribusi. Harus saya akui bahwa tamu ini memiliki selera yang bagus. Begitu dia mengatakan itu, Sing Hang Su dan yang lainnya di kotak 5 benar-benar tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Zua Wen tidak lagi menawar. Ini sama sekali tidak sesuai aturan. 4.517 Wah, Sing Hang Su menghantamkan tangan kanannya ke sandaran tangan, dan urat-urat di dahinya menonjol. Meskipun Skala of Chaos sangat berharga, itu hanyalah sebuah material. Baginya, itu tidak banyak gunanya. Alasan dia menawar adalah untuk menaikkan harga dan membuat Zua Wen membayar harga lebih tinggi untuk itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zua Wen tidak akan bermain sesuai aturan dan membiarkannya membeli skala kekacauan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Orang ini melakukannya dengan sengaja. Wajah Sing Hang Su menjadi gelap. Dia merasa telah ditipu. Orang ini benar-benar jahat. Dia pura-pura marah karena dia pikir dia akan mendapatkannya. Aku tidak menyangka dia menjebak kita. Kata petani muda yang mengajukan tawaran itu dengan marah. Sing Hang Su menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Aku akan menyelesaikan ini dengannya nanti. Kudengar barang seperti itu akan dilelang kali ini. Jika kita bisa mendapatkannya, kita akan kaya. Para kultifator muda lainnya di ruang privat itu mengangguk berulang kali. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan hasrat. Di kamar pribadi nomor tiga, wajah Zua Wen agak muram. Meskipun dia bertekad untuk mendapatkan skala kekacauan, dia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap Sing Hang Su. Jika kali ini dia kembali terperangkap, dia yakin Sing Hang Su akan menaikkan harga saat dia melelang barang lainnya. Itu bukan hal yang baik bagi Zua Wen. Zuo Xiao You, apakah kamu akan memberikan materi ini kepada Sing Hang Su begitu saja? Penatua An Si menatap Zua Wen dengan heran. Dia tahu bahwa skala kekacauan adalah salah satu bahan utama yang digunakan Zua Wen untuk menyempurnakan formasi ilahi tertinggi keabadian. Zua Wen benar-benar menyerahkannya dengan mudah, yang membuat Patua An Si merasa sedikit aneh. Jangan khawatir, Tetua An Si. Jika itu milikku, maka itu hanya milikku. Cahaya dingin melintas di mata Zua Wen. Penatua An Si tampak berpikir dan tidak mengatakan apapun lagi. Lelang terus berlanjut. Dengan kecantikan seperti Ki Ye yang mengipasi api, pelelangan berlangsung sangat meriah. Banyak kultifator yang memberikan banyak muka pada Ki Ye dan menawarkan harga yang bagus, menyebabkan Ki Ye tertawa terbahak-bahak tanpa henti dengan wajah penuh senyum. Selama periode ini, Li Ing Long dan yang lainnya juga mengajukan beberapa penawaran dan berhasil memperoleh barang yang mereka butuhkan. Yang mengejutkan Zua Wen, tidak ada lagi pergerakan dari kamar pribadi Sing Hang Su. Dia tidak sengaja menaikkan harga dengan Zua Wen. Zua Wen mencibir. Sepertinya Sing Hang Su takut ditipu olehnya tadi. Kalau tidak, dia tidak akan jujur. Selanjutnya, kami akan melelang dua bahan yang sangat berharga. Tiba-tiba, di platform tinggi, Ki Ye berbicara lagi, menarik perhatian Zua Wen. Saat pandangan Zua Wen tertuju pada nampan di tangan pelayan itu, tatapan matanya tiba-tiba menjadi setajam pisau. Di atas nampan itu, ada tanduk tajam yang bersinar dengan tujuh warna dan sepotong biji bersinar dengan bayangan naga. Kedua materi ini luar biasa. Kedua material ini adalah Void Rainbow Horn dan Dragon God Ore. Ini adalah material terbaik, dan sangat berguna baik untuk menyempurnakan peralatan, alkimia, atau mendirikan formasi. Ki Ye melemparkan pandangan genit pada semua orang dan melanjutkan, harga awalnya adalah 5 ribu poin. Selama Anda dapat menawar, kedua bahan itu akan menjadi milik Anda. Begitu dia selesai berbicara, rumah lelang itu tiba-tiba menjadi gaduh, dan suara orang-orang yang menawar naik turun. Tak lama kemudian, harga kedua bahan itu naik hingga 15 ribu poin. 20 ribu poin. Tiba-tiba, suara Zuowen terdengar dari kamar nomor 3 sekali lagi. Tiba-tiba rumah lelang yang semula berisik menjadi sunyi. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah kamar pribadi nomor 3, tatapan mereka penuh ketakutan. Mereka masih ingat bahwa selama pelelangan skala kekacauan, pemilik kamar pribadi ini menaikkan harga sebesar 5 ribu poin, dan kemudian menipu orang di kamar pribadi nomor 5. Mereka takut tertipu jika menawar melawan orang tersebut. Dalam sekejap, tidak ada yang menawar. Di kamar pribadi nomor 5, wajah Sing Hang Sumuram. Meskipun dia sangat tidak mau, ketika dia memikirkan pelajaran tadi, dia hanya bisa menggertakan giginya dan tetap diam. Apakah ada tamu lain yang ingin menawar? Ini adalah dua bahan berkualitas tinggi, dan harganya pantas. Ki Ye menatap penonton, berharap seseorang akan terus menawar. Namun, ia kecewa karena penonton hanya diam dan tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran. Dia mengamati ruangan nomor 3 dengan saksama dan memukul palunya. Akhirnya, dia menjual material tersebut kepada Zhuowen. Selamat, Tuan Muda Zhuowen. Li Yinglong dan yang lainnya buru-buru memberi selamat kepada Zhuowen. Saudara Zhuowen, kamu benar-benar hebat. Sepertinya kamu membuat banyak orang takut sekarang. Sekarang setelah Anda mengajukan tawaran, tak seorang pun ingin menawar melawan Anda. Duan Zipeng mengacungkan jempol pada Zhuowen. Zhuowen tersenyum dan menatap pena tua ansi. Pena tua ansi, di mana lagi saya bisa menjual skala kekacauan? Sekarang skala kekacauan telah jatuh ke tangan Sing Hang Su, Zhuowen tidak dapat mendapatkannya kembali dalam waktu singkat. Kecuali Sing Hang Su meninggalkan stasiun dan pergi ke medan perang ekstrateritorial, Zhuowen masih bisa merebutnya. Pena tua ansi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Di stasiun, hanya balai lelang arcean yang memiliki koleksi barang paling lengkap. Jika kau ingin menemukan skala kekacauan di tempat lain, kau harus mengandalkan keberuntunganmu. Mendengar itu, Zhuowen sedikit mengernyit. Sepertinya dia harus mencari cara untuk merebut Skala of Chaos dari Sing Hang Su. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Ayo pergi. Zhuowen tidak berencana untuk tinggal lama di rumah lelang itu. Lagi pula, tidak ada yang diinginkannya di sini. Tunggu. Tetua ansi tiba-tiba memanggil Zhuowen. Ada apa? Zhuowen kembali menatap pena tua ansi. Zhuowen kembali. Zhuowen siau yowu, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Lelang ini tidak biasa. Konon katanya akan ada harta karun yang tak tertandingi di akhir lelang. Sambil berbicara, Pak Tua ansi menunjuk ke kursi VIP di atasnya dan berkata, kursi-kursi ini diperuntukkan bagi tokoh-tokoh terkenal. Biasanya, hanya ada sedikit orang di kursi VIP di pelelangan, tetapi hari ini kursi-kursi ini hampir penuh. Mata Zhuowen sedikit menyipit saat mendengar itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh pena tua ansi. pena tua ansi sangat ingin melihat apa yang disebut harta karun terakhir itu. Oh. Kalau begitu, kita tunggu saja di sini dan lihat. Zhuowen menunjukkan ekspresi tertarik. Mampu menarik begitu banyak tokoh hebat, jelas bahwa item terakhir dari lelang ini luar biasa. Lelang terus berlanjut. Semakin malam, semakin berharga barang-barang yang dipajang. Kursi VIP dan kursi VIP, yang awalnya tidak terlalu kompetitif, mulai di lelang satu demi satu. Tentu saja, harganya sangat tinggi. Para kultifator di kursi biasa tidak bisa ikut campur sama sekali. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak berani menawar. Saat pelelangan berakhir, mata Kiye tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Semuanya, harta karun terakhir akan dilelang. Saya yakin Anda pernah mendengar bahwa harta karun terakhir kali ini luar biasa. Kiye berkata secara misterius, namun menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua orang menjulurkan leher untuk melihat ke depan, menjulurkan leher mereka penuh harap. Mereka semua menantikan apa yang disebut harta karun terakhir. Apa sebenarnya itu? Di bawah pengawasan semua orang, tirai terbuka dan dua pelayan masuk sambil membawa kotak hitam. Saat kotak hitam itu diletakkan di pilar, seluruh udara tampak membeku. Tak seorang pun berkata apa-apa. Mereka hanya menatap kotak hitam di pilar itu tanpa berkedip. 4.518 Begitu kotak hitam itu dibuka, bunyi lonceng lembut bergema perlahan di seluruh rumah lelang. Meskipun bunyi lonceng itu sangat pelan, namun bunyinya menggelegar di telinga semua orang. Seolah-olah ada guntur yang menggelegar di telinga mereka. Aduh! Ada juga banyak kultifator dengan basis kultifasi rendah yang memuntahkan setegup darah saat mendengar suara lonceng. Darah mengalir keluar dari lubang mereka. Di kotak nomor tiga, mata Zhuowen menyipit saat dia menatap dalam-dalam ke kotak hitam di pilar. Setelah kotak hitam dibuka, muncullah sebuah lonceng tembaga hitam legam seukuran telapak tangan. Urat-urat padat muncul di permukaan lonceng tembaga. Urat-urat ini tampak hidup dan terus menggeliat. Kelihatannya sangat aneh. Kiye, yang awalnya tertawa, menjadi sangat serius saat ini. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan penghalang di sekitar lonceng tembaga segera diaktifkan. Setelah pembatasan diaktifkan, bunyi lonceng yang samar-samar terdengar di rumah lelang juga menghilang sepenuhnya. Semuanya, lonceng tembaga ini disebut lonceng pemakaman hantu surgawi. Lonceng itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu lonceng itu berbunyi, darah akan mengalir sejauh ribuan mil. Kekuatannya tak tertandingi. Kiye perlahan membuka mulutnya dan menunjuk lonceng tembaga di pilar di tangannya saat dia perlahan memperkenalkannya. Lonceng pemakaman hantu surgawi merupakan puncak senjata astral level 8. Seorang pelanggan memperolehnya secara kebetulan di medan perang ekstrateritorial. Pelanggan tersebut yakin bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan item ini, jadi ia mempercayakan kami untuk melelangnya. Harga awal adalah 50 ribu poin kontribusi, dan setiap kenaikan adalah seribu. Kiye melirik lonceng pemakaman hantu surgawi dengan sedikit ketakutan, lalu dengan lantang mengumumkan kepada hadirin. Dalam sekejap, seluruh hadirin terdiam. Semua orang menatap lonceng pemakaman hantu surgawi di pilar, dan napas mereka menjadi cepat. Puncak pangkat 8. Kekuatan senjata bintang puncak sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Selama mereka memiliki lonceng pemakaman hantu surgawi, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Namun, harga 50 ribu poin kontribusi membuat sebagian besar pembudidaya menolaknya. Harga ini sungguh terlalu tinggi. 55 ribu poin kontribusi. Tiba-tiba, seseorang di kursi VIP lantai 2 mengajukan penawaran. Dia adalah Sing Hang Su di kotak nomor 5. Tawaran ini bagaikan percikan yang menyalakan seluruh rumah lelang. Semua orang di kursi VIP mengajukan tawaran mereka satu demi satu, terus menaikkan harga. Cek-cek, puncak pangkat ke-8, puncak prajurit bintang. Tidak heran kursi kehormatan semuanya penuh. Prajurit bintang semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Di kotak ketiga, patua ansi mendecak lidahnya karena heran dan meratap. Zuawan memandang dengan dingin. Dia tidak berniat menawar. Ini karena dia tahu betul bahwa lonceng pemakaman hantu surgawi terlalu populer. Bahkan jika dia memiliki sekitar 300 ribu poin kontribusi, dia mungkin tidak dapat membelinya. Tak lama kemudian, harga lonceng pemakaman hantu surgawi dinaikkan hingga 100 ribu poin. 150 ribu poin. Tiba-tiba, akhirnya ada sedikit pergerakan di kursi VIP. Seseorang mulai menawar, menambahkan 50 ribu poin langsung. Kursi-kursi VIP yang semula ramai diperebutkan, langsung sunyi. Menambah 50 ribu poin sekaligus. Itu terlalu mahal. 200 ribu. Di kursi VIP, orang lain di ruang pribadi juga menambahkan 50 ribu poin. Semua orang menghirup udara dingin dan mendesah dalam hati. Seperti yang diharapkan dari seorang tokoh penting di kursi VIP. Bahkan cara dia menawar sangat berani. Di sisi lain, kursi VIP benar-benar senyap. Tidak peduli seberapa kayanya mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang besar di kursi VIP. Mendesah. Seperti yang diharapkan, bukan hanya para ahli dari berbagai pengadilan kerajaan dari domain tertinggi saja yang ada di sini, bahkan beberapa ahli dari domain tak terkalahkan pun mungkin sudah mendengar berita itu dan datang. Di kotak kelima, Sing Hang Su tersenyum pahit. Dia benar-benar menyerah dalam menawar. Hem, adik Sitian mengirimi saya pesan. Bukankah dia masih menyendiri? Sing Hang Su sepertinya merasakan sesuatu dan mengeluarkan jimat diok komunikasi dari pinggangnya. Dia terkejut saat melihat bahwa itu adalah pesan dari Sakyamuni. Ini pesan dari kakak senior Sitian. Kakak senior Sing, apa yang dikatakan kakak senior Sitian? Di dalam kotak, banyak kultifator muda segera datang dan menatap Sing Hang Su dengan penuh semangat. Sakyamuni sangat terkenal di Akademi Dao Surgawi Arkaan dan memiliki banyak pengikut fanatik. Orang-orang ini pada dasarnya memuja Sakyamuni, itulah sebabnya mereka mengikuti Sing Hang Su. Adik Sitian berkata bahwa suku hantu alternatif juga datang ke rumah lelang arcean untuk menawar lonceng pemakaman hantu surgawi. Dia ingin kita membantu suku hantu alternatif mendapatkan lonceng pemakaman hantu surgawi. Setelah itu, dia akan berhutang budi pada kita. Sing Hang Su memberikan ringkasan sederhana tentang isi jimat diok komunikasi. Semua orang sangat bersemangat. Jadi suku hantu alternatif juga ada di sini. Di kotak yang mana mereka? Tanya salah satu petani muda. Mereka ada di kotak VIP kelima, yang ada di atas kita. Kata Sing Hang Su. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita ke box VIP kelima. Jika kita bersatu, kita seharusnya bisa mengumpulkan 2 hingga 300 ribu poin kontribusi. Pada saat itu, suku hantu alternatif akan memiliki peluang besar untuk memenangkan tawaran lonceng pemakaman hantu surgawi. Seseorang menyarankan. Kata Sing Hang Su. Sing Hang Su menganggup dan memimpin orang banyak keluar dari kotak VIP nomor 5 dan menuju lantai 3. Ketika mereka mengetuk pintu kotak VIP kelima, butuh waktu lama bagi seseorang untuk membukanya. Orang yang membuka pintu adalah seorang anak berwajah pucat. Siapa kamu? Anehnya, suara anak itu terdengar sangat tua, seperti suara orang tua yang sedang sekarat. Kami dari Akademi Dao Surgawi Arkan. Saya Sing Hang Su. Seperti Sakya Muni, saya adalah murid pribadi Yuan Sheng. Sing Hang Su menangkupkan tinjunya ke arah anak itu dan berkata dengan suara yang dalam. Tatapan anak itu membeku, lalu dia tersenyum dan membuka pintu kotak itu. Jadi, kamu adalah murid Sitian. Cepat masuk. Sing Hang Su dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam kotak dan mendapati bahwa kotak itu gelap gulita. Kotak itu memancarkan udara dingin yang suram yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Klik. Anak itu menjentikan jarinya, dan kotak hitam pekat itu menyala dengan percikan-percikan biru. Percikan-percikan itu seperti gumpalan-gumpalan yang melayang di dalam kotak. Seluruh kotak itu dipenuhi cahaya biru. Kelihatannya menyeramkan dan suram. Baru pada saat itulah Sing Hang Su menyadari bahwa hanya ada anak itu di dalam kotak. Tidak ada orang lain. Bolehkah saya tahu siapa anda? Sing Hang Su tidak berani lalai. Dia menangkupkan tinjunya ke arah anak itu dan bertanya. Karena hanya ada anak itu di kotak VIP, dan memang di kotak VIP, kekuatan anak itu pasti tidak lemah. Salah satu dari tiga Raja Suku Hantu Alternatif, Raja Hantu Es, Anak Hantu. Anak itu duduk di kursi dekat jendela dan dengan santai memperkenalkan dirinya. Murid Sing Hang Su mengecil. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari tiga Raja Suku Hantu Alternatif akan datang. Suku Hantu Alternatif adalah wilayah terkuat kedua di alam Transenden. Ketiga Raja itu sangat kuat. Kekuatan Raja Hantu Es juga mengerikan. Dia sudah menjadi ahli di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Dapat dilihat bahwa dia sangat mementingkan lonceng pemakaman Hantu Surgawi. Si Tian, bocah nakal itu, yang memintamu datang, kan? Anak hantu itu menunjuk ke arah kursi di sampingnya, memberi isyarat agar Sing Hang Su dan yang lainnya duduk. Ya, adik Si Tian pasti meminta kita untuk membantu senior agar tidak terjadi apa-apa. Kata Sing Hang Su dengan suara yang dalam. Si anak hantu menganggup dan melanjutkan, berapa banyak poin kontribusi yang bisa kamu kumpulkan. Sing Hang Su berpikir sejenak dan berkata, paling banyak 300 ribu poin kontribusi. Bibir anak hantu itu melengkung. Cukup. Jika kita berhasil mendapatkan lonceng pemakaman Hantu Surgawi, suku Hantu Alternatif kita tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. 4519. Anak hantu senior, apakah kamu kenal Suawan? Sing Hang Su datang ke sisi anak hantu dan bertanya dengan suara rendah. Raja Hantu Es yang awalnya acuh-ta'acuh, segera menyipitkan matanya dan memancarkan aura dingin. Keponakan Sing, mengapa kamu tiba-tiba menyebut orang ini? Kata anak hantu itu acuh-ta'acuh. Sing Hang Su melihat perubahan pada ekspresi anak hantu dan merasa sedikit bingung. Meskipun dia tidak tahu dendam apa yang dimiliki Suawan dan Sakyamuni, dia tahu bahwa Sakyamuni tidak menyukai Suawan. Ini juga alasan mengapa dia menargetkan Suawan sejak awal. Namun, dari ekspresi anak hantu, dia merasa bahwa Suawan ini pasti luar biasa. Bahkan anak hantu tampaknya menghargai Suawan. Karena aku bertemu anak ini di medan perang ekstrateritorial. Kalau saja adik Sitian tidak menyebutkan anak ini kepadaku, mungkin aku tidak akan mengenalinya. Sing Hang Su tersenyum. Anak hantu berkata dengan acuh-ta'acuh, dia ada di medan perang ekstrateritorial. Di mana? Sing Hang Su tersenyum tipis dan berkata, ada di rumah lelang primordial, Stanviaipino. 3. Anak hantu itu perlahan menyipitkan matanya, dan rasa dingin yang kuat menyebar dari kedalaman matanya. Dia tentu pernah mendengar tentang anak ini, Suawan. Ketika Sakyamuni masih di alam bawah, anak ini adalah musuh lamanya dan telah mengalahkan Sakyamuni. Awalnya, mereka tidak peduli dengan anak ini. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan Sakyamuni? Akar Dao Sakyamuni terlalu istimewa. Akar itu dapat terus berkembang, dan ia ditakdirkan menjadi salah satu ahli terkuat di alam luar. Dan musuh lama dari dulu hanya akan menjadi semut yang tidak berarti. Anak hantu dan dua raja dari klan hantu lainnya memperhatikan Suawan. Mereka hanya tahu tentang Suawan melalui peringkat surgawi alam luar. Ketika mereka mengetahui bahwa Suawan menduduki peringkat pertama di papan peringkat surgawi alam luar, mereka ingin membunuhnya dan menghubungi Sakyamuni tentang hal itu. Namun, Sakyamuni terlalu sombong dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Suawan. Ia bahkan menyuruh mereka untuk tidak mencari Suawan. Saat itu, meskipun mereka merasa bakat Suawan tidak buruk, mereka tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, anak ini hanyalah bayangan dan tidak membahayakan mereka. Yang lebih penting lagi, mereka memiliki keyakinan buta terhadap Sakyamuni. Karena Sakyamuni tidak peduli terhadap Suawan, tentu saja mereka tidak menganggapnya serius. Tetapi sekarang, karena anak hantu tahu bahwa Suawan ada di rumah lelang kuno, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Suawan, jika kamu tidak bertemu denganku, mungkin aku tidak akan repot-repot mencarimu. Karena kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku, aku akan menamparmu sampai mati. Anak hantu itu berpikir dalam hati. Dia tidak terlalu peduli pada Suawan seolah-olah dia seekor semut. Pada saat itu, penawaran untuk lonceng pemakaman hantu surgawi di rumah lelang semakin gencar. Penawaran semakin keras dan keras. Harga lonceng pemakaman hantu surgawi telah mencapai harga setinggi langit yakni 500 ribu poin kontribusi. Di panggung tinggi, mata indah Kiye berbinar-binar. Mata itu dipenuhi dengan kecemerlangan yang berbeda. Kali ini, rumah lelang telah menetapkan standar untuk lonceng pemakaman hantu surgawi yang akan dilelang seharga 500 ribu poin kontribusi. Sekarang, dia sudah mencapai standar. Dilihat dari intensitas penawaran, harganya pasti akan naik. 600 ribu poin kontribusi. Tiba-tiba, suara lama datang dari kursi VIP kelima dan langsung menaikkan harga sebesar 100 ribu poin kontribusi. Penawaran yang awalnya panas, tiba-tiba meredah. 600 ribu poin kontribusi adalah harga yang sangat tinggi bahkan untuk orang-orang penting di kursi VIP. Beberapa orang sudah berhenti menawar. Mereka tidak memiliki banyak poin kontribusi. 620 ribu poin kontribusi. 630 ribu poin kontribusi. Namun, masih ada dua kursi VIP yang bersaing dengan kursi VIP kelima. 700 ribu poin kontribusi. Kursi VIP kelima mengajukan tawaran lain, menaikkan harga menjadi 700 ribu poin kontribusi. Dua kursi VIP yang awalnya menawar langsung terdiam. Kiyai sangat gembira. Dia tahu bahwa dia telah melampaui kuotanya. Dia benar-benar telah menjual lonceng itu seharga 700 ribu poin kontribusi. Apakah ada tamu lain yang ingin menawar? Ini adalah senjata astral tingkat 8. Ini adalah harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Kiyai membimbing dengan sabar. Matanya yang menawan menyapu kursi-kursi VIP di depannya, berharap ada yang terus menawar. Sayangnya, kursi VIP sepi. Tidak ada yang mengajukan penawaran lagi. 700 ribu poin kontribusi jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Bahkan jika seseorang ingin membelinya, mereka tidak akan memiliki cukup poin kontribusi. Kiyai agak kecewa. Dia menggunakan palu kecilnya untuk mengetuk tiga kali dan merampungkan kepemilikan lonceng pemakaman hantu surgawi. Selamat kepada pelanggan di kursi VIP kelima karena berhasil memenangkan lonceng pemakaman hantu surgawi. Silakan datang ke Ola dalam rumah lelang untuk mengambil barang Anda nanti. Kiyai berkata ke kursi VIP kelima sambil tersenyum cerah. Setelah mengatakan itu, Kiyai membungkuk dalam-dalam kepada hadirin dan mengedipkan mata kepada mereka. Terima kasih atas dukungan kalian. Lelang hari ini telah berhasil diselesaikan. Saat lelang berikutnya dimulai, saya akan memberitahu semua orang. Saya harap semua orang akan terus mendukung saya. Di ruang VIP, Zua Wen menyaksikan Kiyai mundur di balik tirai dan pergi bersama Penatua Ansi dan yang lainnya. Begitu dia keluar dari ruang VIP, Zua Wen sepertinya merasakan sesuatu. Di tangga lantai tiga. Di sana, Sing Hang Su dan sekelompok orang perlahan menuruni tangga. Mata dingin Sing Hang Su menatap Zua Wen, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Zua Wen tidak memperhatikan Sing Hang Su. Pandangannya jatuh pada seorang anak di samping Sing Hang Su. Anak itu tampak berusia sekitar tujuh atau delapan tahun, tetapi ia memiliki aura kuno dan berubah-ubah. Yang membuat Zua Wen semakin tergerak adalah aura yang keluar dari anak itu sangat menakutkan. Aura itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tidak diragukan lagi bahwa anak itu lebih kuat dari Penatua Ansi dan Li Ying Long. Mungkin karena merasakan tatapan Zua Wen, anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata seperti elang jatuh pada Zua Wen. Ketika pandangan mereka bertemu, tangan Tetua Ansi mendarat di bahu Zua Wen dan menariknya ke belakang. Penatua Ansi menatap anak itu dengan serius dan berkata, Raja Hantu S, sudah lama sekali. Mata anak itu sedikit menyipit. Dia segera menatap Penatua Ansi dan berkata dengan dingin, jadi itu Ansi. Memang, sudah lama sekali. Mengapa kamu tidak tinggal di alam Voityama? Mengapa kamu datang ke medan perang ekstrateritorial? Penatua Ansi tersenyum tipis. Setelah tinggal di tempat yang sama begitu lama, saya tentu saja merasa bosan. Jadi saya datang ke sini untuk mencoba sesuatu yang baru. Anak itu menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia menuntun Sing Hang Su, tetua Ansi, dan yang lainnya melewati mereka. Dari awal hingga akhir, anak itu bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Akan tetapi, Zua Wen tahu bahwa aura anak itu selalu ada pada dirinya, dan penuh dengan kebencian. Baru ketika anak itu dan yang lainnya berada jauh, aura itu berangsur-angsur menghilang. Siapa orang ini? Aura yang mengerikan. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo tampak pucat. Meskipun aura anak itu hanya ditujukan pada Zua Wen, aura itu tetap memengaruhi mereka. Aura itu bagaikan gunung tai, menekan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Wajah Li Yinglong menjadi gelap. Dia adalah anak hantu dari salah satu dari tiga raja suku hantu alternatif, Raja Hantu Es. Dia sudah berada di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Dia adalah raja hantu es dari suku hantu alternatif. Tidak heran auranya begitu menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari raja neraka kita. Li Ying menepuk dadanya dan berkata dengan takut. Mata Zua Wen menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan raja suku hantu alternatif di rumah lelang. Tidak heran raja hantu es begitu bermusuhan dengannya. Penatua Ansi menatap Zua Wen dan bertanya, Zuo Xiaoyou, aku melihat raja hantu es sedang mengincarmu saat dia tiba. Apakah kamu menyinggung perasaannya? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh, aku punya dendam dengan Sakyamuni. Penatua Ansi tercerahkan, itulah sebabnya. Sakyamuni adalah seorang jenius tak tertandingi yang dibesarkan oleh suku hantu alternatif. Demi Sakyamuni, suku hantu alternatif akan melakukan apa saja. Karena Zua Wen punya dendam terhadap Sakyamuni, itu sama saja dengan punya dendam terhadap seluruh suku hantu alternatif. Ayo pergi, ada peraturan diperkemahan. Tidak diperbolehkan berkelahi. Kita berada diperkemahan, jadi raja hantu es tidak akan berani bertindak gegabuh. Tetua Ansi berkata dengan acuh tak acuh. Zuo Wen mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia tahu bahwa raja hantu es mungkin datang untuk menghancurkan reruntuhan. Tampaknya reruntuhan itu benar-benar menarik banyak kekuatan sejati. Begitu reruntuhan itu dibuka, pasti akan terjadi pertempuran sengit antara naga dan harimau. Zuo Wen merasa kekuatannya semakin melemah. Jika dia ingin menang di reruntuhan, dia harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Setelah Zuo Wen meninggalkan rumah lelang, Su Jiying dan Mi Hao Miao keluar dari kotak VIP lainnya. Aku tidak menyangka Zuo Wen akan menyinggung raja hantu es, Sing Hang Su, dan yang lainnya. Dia pantas mendapatkannya. Mi Hao Miao mencibir. Mata Su Jiying berkedip. Kepala keluarga Mi, mengapa kita tidak bekerja sama dengan raja hantu es? Dengan kekuatan kita berdua, ingin membunuh Zuo Wen mungkin tidak semudah itu. Lagi pula, dia masih memiliki Li Yinglong dan An Xi bersamanya. Mei Hao Miao tergoda. Jika Zuo Wen sendirian, akan mudah bagi mereka untuk membunuh Zuo Wen. Sayangnya, Zuo Wen masih memiliki An Xi dan Li Yinglong di sisinya. Bahkan jika mereka menyerang bersama, kemungkinan membunuh Zuo Wen sangat rendah. Akan tetapi, jika dia dapat menjalin hubungan dengan ahli seperti raja hantu es, membunuh Zuo Wen tidak akan sulit. Setelah Su Jiying dan Mi Hao Miao menghubungi raja hantu es, mereka berdua bertemu di penginapan terdekat. Kamu mau bekerja denganku? Raja hantu es duduk di kursi utama sementara Sing Hang Su dan yang lainnya duduk di dekatnya. Mereka semua memandang Su Jiying dan Mi Hao Miao. Su Jiying dan Mi Hao Miao tampak gugup. Su Jiying menatap raja hantu es dan mengjilat bibirnya. Iya, kepala keluarga Mei dan aku punya dendam besar terhadap Zuo Wen. Ku dengar tuan hantu anak juga punya dendam terhadap Zuo Wen. Itulah sebabnya kami ingin bekerja sama denganmu. Raja hantu es berkata dengan acu tak acu, apakah menurutmu aku perlu bekerja sama dengan orang lain untuk membunuh Zuo Wen? Su Jiying dan Mi Hao Miao saling berpandangan, tidak tahu bagaimana menjawab. Pembaruan Jaringan Sin 81 Tiongkok KOMPUTER.2 Garis Miring Garis Miring Namun, jika Anda sungguh-sungguh ingin bekerja dengan saya, saya dapat menyetujuinya. Namun, Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Kata anak hantu itu acuh tak acuh. Mata Su Jiying berkedip saat dia menangkupkan tinjunya. Tuan anak hantu, aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar berita tentang reruntuhan yang muncul di tebing mayat iblis di medan perang ekstrateritorial. Anak hantu itu tersenyum tipis. Tentu saja, aku punya. Secara kebetulan, keponakan Sing memperoleh peta sisa. Anda ingin mengatakan bahwa Anda juga memiliki peta sisa, kan? Su Jiying dan Mi Hao Miao saling memandang dan tersenyum pahit. Sepertinya Raja Hantu S sudah memiliki peta sisa. Sungguh konyol bagi mereka untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Ketulusan yang kuinginkan bukanlah ini. Aku ingin kalian berdua melakukan sesuatu untuk suku hantu menyimpang kita. Mata Ghost Child menampakkan jejak kelicikan saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Su Jiying dan Mi Hao Miao dengan cepat menganggup dan berkata, Selama tuan anak hantu setuju bekerja sama dengan kami untuk menangani Zuawan, kami bersedia bekerja sama dengan suku hantu menyimpangmu. Anak hantu itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah kontrak ilusi muncul di depan Su Jiying dan Mi Hao Miao. Kesepakatan Lisan tidak berarti apa-apa. Ayo, tanda tangani kontraknya bersamaku. Kata anak hantu itu acuh tak acuh. Su Jiying dan Mi Hao Miao memeriksa kontrak itu dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka menanda tanganinya tanpa ragu-ragu. Setelah keduanya menanda tangani, si anak hantu menarik kontrak itu ke hadapannya dan turut menanda tangani namanya. Setelah menepati kontrak, anak hantu itu menjabat tangan mereka berdua dan berkata, Kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan bahagia. Peninggalannya akan segera terbuka, dan aku akan bekerja sama denganmu untuk menangani Zua Wen. Jika saatnya tiba, kau harus menepati janjimu. Su Jiying dan Mi Hao Miao mengangguk cepat. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah menyingkirkan Zua Wen secepat mungkin. Mereka tidak memikirkan hal lain. Di penginapan tempat Zua Wen dan yang lainnya menginap, di sebuah ruangan besar. Zua Wen, Penatua Ansi, Duan Zipeng, dan yang lainnya semuanya ada di ruangan itu. Saudara Duan, Anda mengatakan bahwa Anda menemukan sebuah warisan. Saya ingin tahu ahli tingkat mana yang meninggalkannya. Zua Wen menatap Duan Zipeng dan bertanya dengan serius. Dia perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat, jadi dia harus menemukan cara untuk meningkatkan tingkat kultifasinya dalam waktu singkat. Metode ini hanya dapat dicapai dengan memasukkan warisan seorang ahli dan memperoleh hal-hal baik di dalamnya. Duan Zipeng merenung sejenak dan berkata, Saat itu aku tidak menyelidikinya secara mendetail. Aku hanya tahu bahwa pemilik warisan itu setidaknya adalah seorang avatar kosmik. Saat itu aku sedang terburu-buru untuk pergi, maka aku buru-buru meninggalkan jejak di sana dan tidak kembali. Mata Zua Wen memancarkan cahaya terang saat dia berkata, Pokoknya, masih ada waktu sebelum reruntuhan dibuka. Ayo kita pergi ke warisan yang ditemukan saudara Duan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Duan Zipeng menganggup dan tidak keberatan. Dia juga merasa bahwa kekuatannya agak lemah. Jika dia memasuki tebing mayat iblis dengan gegabuh, itu akan sangat berbahaya. Jika kau hendak menjelajahi warisan, sebaiknya kau meninggalkannya secara diam-diam. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Pak Tua Ansi tiba-tiba berbicara. Ekspresinya menjadi sangat serius. Senior Ansi, apakah kamu khawatir tentang Raja Hantu Es? Kata Zua Wen. Orang Tua Ansi menganggup dan melanjutkan, Raja Hantu Es datang dengan niat jahat, dan dia tidak menyembunyikan kebenciannya terhadapmu. Kalau kau berlaga seperti ini, sulit untuk menghindari sasaran Raja Hantu Es. Dengan metode Raja Hantu Es, seharusnya mudah baginya untuk mengetahui apakah kita sudah pergi atau belum. Jika kita pergi sekarang, sungguh akan sangat berbahaya bagi kita. Duan Zipeng berkata sambil mengerutkan kening. Saya punya senjata suci yang dapat menyalin aura dan menciptakan doppelganger. Terlepas dari penampilan atau auranya, itu akan sama persis dengan aslinya. Beberapa dari kalian pergi diam-diam, dan aku akan membawa doppelganger kalian bersamaku. Sesekali, kita akan jalan-jalan. Ini akan menghilangkan kecurigaan Raja Hantu Es dan memberimu waktu. Selagi Pak Tua Ansi berbicara, dia mengeluarkan tungku yang menyemburkan api dari lengan bajunya. Zua Wen melihatnya. Itu adalah tungku langit dan bumi yang dia bawa kembali ke Pak Tua Ansi. Dia tidak menyangka tungku langit dan bumi punya kemampuan menciptakan doppelganger. Namun, doppelganger yang diciptakan oleh Heaven and Earth Furnace memiliki batas waktu. Ia hanya dapat digunakan selama sebulan, jadi kamu harus kembali dalam waktu sebulan. Kata Pak Tua Ansi dengan ekspresi serius. Terima kasih telah menonton!